Intro Senin siang penjabat Bupati Morujambi Bahyuni Daryansah melantik langsung sejumlah pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Morujambi. Penjabat Bupati Bahyuni meminta agar pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan baik dan bekerja ikhlas pada masyarakat. Penjabat Bupati juga meminta kepada dua camat yang dilantik untuk dapat segera berkoordinasi dengan Vorkom Pimcam mengingat sebentar lagi memasuki tahun politik. Penjabat yang dilantik tersebut merupakan mereka yang mengikuti asesmen yang telah dilakukan Pemkap Morujambi. Setelah prosesi pelantikan pejabat ASN di lingkung Pemkap Morujambi, Penjabat Bupati Bahyuni Daryansah juga menyerahkan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada 353 guru baik tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pada kegiatan tersebut, penjabat Bupati juga menyerahkan SKP 3K kepada 10 tenaga teknis sekolah. Bahyuni mengucapkan selamat kepada para penerima SKP 3K. Dengan SKP tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat untuk memberikan pelajaran yang baik kepada generasi bangsa. Penjabat Bupati Bupati Penjabat Bupati 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 Penjabat Bupati 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 B